Halo selamat pagi Sobat Tutorpedia Plus Halo pemirsa Tutorpedia Plus Tahukah Anda, mengapa website Anda sepi pengunjung? Mengapa toko online Anda tidak menghasilkan penjualan? Apa yang salah dari toko online atau website Anda? Website yang sepi bisa jadi karena otoritasnya rendah juga popularitasnya rendah Bagaimana kita mengukur otoritas dari sebuah web? Simak video selengkapnya agar website Anda semakin berkualitas Halo selamat pagi Sobat Tutorpedia Plus Kembali lagi di siang kali ini ketemu bersama saya Ekonofianto.id Kita akan mendiskusikan salah satu tools yang biasa dipakai oleh para optimasi SEO Yang sangat powerful dan bisa Anda gunakan dengan budget yang sangat murah Tetapi memberikan dampak yang signifikan terhadap optimasi SEO Anda Kita akan membahas dari A sampai Z Dan jangan lupa untuk menyaksikan video berikut ini Intro Intro Baik, pada kesempatan siang kali ini kita akan mendiskusikan salah satu tools Yang lumayan sudah lama dan banyak juga digunakan oleh para optimasi SEO Selain beberapa tools populer yang lain seperti Semras, kemudian ada juga Ahref Nah pada siang kali ini kita akan mendiskusikan tools sederhana dan simple dari mos.com Mos adalah salah satu tools yang bisa menganalisis sebuah website Dari mulai performa, nah kalau kita lihat disini dari mulai set audit untuk mengaudit website Kemudian merank tracking atau melacak bagaimana ranking sebuah keyword Kemudian menganalisis backlink Dan kemudian melakukan keyword research Jadi ada empat tugas utama yang difasilitasi oleh mos untuk mengetahui data apa saja yang kita perlukan Selain itu biasanya saya juga menggunakan mosbar yang ada di extension google chrome Kita hari ini akan membahas dan mendiskusikan secara santai bagaimana mos itu bekerja Dan bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di mos ini untuk mengoptimasi website yang kita gunakan dalam rangka untuk SEO Baik, dari yang pertama dulu Mos ini ada versi yang gratis tetapi ada juga yang berbayar Kalau Anda masuk disini maka kita akan mencoba beberapa fitur dari mos yang gratis Di antaranya adalah fitur untuk research, keyword dan beberapa fitur yang bermanfaat untuk menganalisis website Oke, disini saya menggunakan akun mos pro yang saya beli di salah satu marketplace di indymart Nanti kalian masukkan saja mos disini Kemudian akan muncul sellernya Nah ini beberapa ada yang menjual akun Memang disini harganya bisa relatif Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba meng-compare dengan yang salah satu web yang dia unggul dalam kata kunci tertentu. Nah kita akan menganalisis dari dua domain ini seperti apa hasilnya. Nah kita bisa membaca nih metriknya. Karena hero soft media ini DA nya memang 21 jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu dia posisinya lebih tinggi. Nah tempat saya di baris bawah gitu karena memang dia punya authority yang jauh lebih tinggi daripada punya saya. Jadi yang harus dilakukan adalah menaikkan domain authority. Caranya bagaimana dengan menambah artikel berkualitas kemudian backlinknya berkualitas maka dia otomatis akan naik. Dan yang kedua spam scorenya terlalu tinggi punya saya. Baru yang ketiga nah ini yang over total backlinknya justru lebih banyak. Cuma karena biasanya skala prioritas itu dari atas ya. Kalau kita menang disini berarti kalau mau melewati ini kita harus menaikkan domain authority dan menurunkan spam score. 99 linknya dari eksternal dan kalau disini dari internal jumlahnya 1 juta ini 200. Nah ini ada banyak hal kalau kita membicarakan SEO dari segi jumlah backlink kemudian dari segi usia dari segi jumlah konten itu sangat berpengaruh. Jadi ini profilnya kemudian kalau kita lihat secara grafik kita itu masih di bawahnya. Jadi memang domain authority ini masih di bawahnya jadi ya wajar kalau rankingnya di bawahnya. Kalau saya mau meng-compare beberapa web yang lain itu bisa dengan masukkan domain disini dan di bawahnya. Jadi kita akan tahu data statistik dari website yang kita compare. Dari sini saja kita sudah kelihatan secara domain authority di bawahnya maka untuk menaikkan ini sebenarnya butuh proses ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Lalu fasilitas apa lagi yang ada di mouse. Yang pertama itu tadi kita berbicara tentang link research. Kenapa? Karena kalau di optimasi offline itu backlink yang berpengaruh. Tapi kalau di optimasi online, off page, on page itu yang berpengaruh adalah performa dari website. Kita akan melakukan research keyword dengan menu yang keyword research yang diberikan fasilitas oleh mouse disini. Keyword research ini bertujuan untuk mencari variasi kata kunci yang kita tembak potensinya kemudian analisisnya seperti apa. Coba kita memasukkan misalkan jasa website Indonesia ya. Kita cari negara Indonesia karena kita nembak untuk wilayah Indonesia. Kemudian kita analisis. Disini kita akan melihat beberapa data diantaranya tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini maksudnya apa? Oke sekarang sudah muncul. Disini kita akan melihat tingkat kesulitan dari keyword jasa website. Oke sekarang kita akan masuk ke beberapa menu yang diberikan oleh keyword overview. Jika kita memasukkan jasa website disini. Dan kita melihat data berikut ini. Kita akan membaca bahwa tingkat kesulitan 30 diantara 0 sampai 100 skalanya. Kemudian organic CTRnya sangat tinggi. 88%. Artinya setiap orang yang nyari jasa website ini sebagian besar dia akan mengklik keyword yang diinginkan. Kemudian priority itu artinya bahwa di dalam kombinasi metrik ini. Kata kunci jasa website ini menjadi kata kunci utama sebelum nanti diturunkan menjadi beberapa keyword turunannya. Di antaranya misalkan kalau kita melihat data di bawahnya. Jasa website Jakarta, jasa website toko online, jasa website terbaik, dan seterusnya-seterusnya. Lalu kemudian serve analysisnya yang muncul adalah website berikut ini. Ternyata yang nomor 1 adalah Indowebsite dengan nilai page authority dan domain authority 25. Kemudian yang kedua idwebhost itu 43, kemudian 41, dan 38. Nah ketika kita buka all suggestion, maka kita akan mendapatkan semua kata kunci. Jadi kalau Anda ingin mengoptimasi kata kunci ini misalkan tinggal dipilih dari jasa website Jakarta, kemudian toko online, dan seterusnya. Kita centang semuanya sampai total ada 8 halaman. Data ini kita pilih, kemudian kita export menjadi data Excel yang nantinya menjadi dashboard database website kita ketika kita membuat konten, ketika kita menyusun sebuah analisis keyword. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang analisis keyword, silahkan cari video atau video sebelum ini yang membahas tentang keyword research. Lalu kita harus memisahkan data berikut. Pilih menunya, kemudian pilih data, text to column seperti biasa, delimited, kemudian separatednya by delimiternya itu koma. Jadi di samping koma ini nanti akan terpisah, kita tinggal next, dan finish. Maka kita akan mendapatkan data yang kita cari. Dari mulai keyword, terutama ini yang harus kita ambil, jasa pembuatan website murah, jasa pembuatan website, sempalembang, dan seterusnya. Ini semuanya ada datanya. Tinggal kita memanfaatkan keyword-keyword ini untuk dioptimasi. Oke, kita kembali ke mouse. Baik, dari keyword research, itu yang kita dapatkan. Kemudian dari search analysis, itu sama juga. Tingkat kesulitan, kenapa domain ini muncul di yang pertama. Nah, ini kita bisa membaca ternyata ada page authority yang 26 dan 25. Nah, sebenarnya kalau seperti ini, kita harus melihat bagaimana kualitas dari root domain ini. Nah, ini authority-nya 25, tetapi bisa muncul nomor 1. Yang kedua, ini lebih tinggi. Dan yang ketiga, ini lebih rendah. Kemudian yang ke bawahnya lagi, lebih tinggi lagi. Tetapi memang dia kok munculnya di halaman 4. Ada banyak faktor di SEO. Itu bisa jadi, walaupun di sini page authority-nya tinggi, tetapi untuk konten, dia yang ini lebih berkualitas atau backlink yang dimiliki memang punya kualitas yang tinggi juga. Nah, ini yang harus kita pelajari kenapa. Baik, itu kemudian kita juga bisa melakukan link research. Link research itu kalau seperti yang saya lakukan pertama tadi, kita ingin menganalisis sebuah website. Misalkan, ya kita contohkan punya kita sendiri. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita analyze. Tadi sudah sempat kita bahas di awal. Ini ada inbound link, kemudian ranking keyword, link domain-nya, domain authority, dan seterusnya. Loss, dan net, apa namanya, link-nya, berapa, dan kemudian nilai authority. Ini kemarin sempat turun karena memang beberapa kasus yang seperti saya ceritakan di video sebelumnya, kita membuat sesuatu yang itu di luar authority web kita. Makanya dia mengalami tinggi. Dan kita juga bisa membaca data dari web-web yang kita baca di sana. Top follower link to the site-nya ini, kemudian top page-nya ini, justru ini ya. Malah PA-nya lebih tinggi daripada domain utama. Nah, ini agak jomplang sebenarnya. Kemudian, profil dari link domain-nya ini, dominan di angka 21 dan 230. Kemudian, keyword-keyword yang ditembak, ada berapa banyak external link yang masuk. Sepertinya ini menuju ke spam, jadi harus divariatif ke depannya. Dan tool ini sangat membantu ketika kita mengoptimasi website yang kita miliki. Jadi kita akan tahu data-data ini, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dilakukan. Demikian tool MOS yang biasa kita gunakan, secara sederhana seperti itu. Silahkan nanti dioprek lagi. Dan kalau mau membeli, monggo cari di sini, harganya murah meriah. Tidak sampai Rp20.000, ada yang Rp7.000 bahkan. Cuma nanti dicoba saja jalan atau tidaknya. Kalau saya, biasanya bukan di sini membelinya, tapi ada yang lainnya. Nah, ini yang sudah banyak pembelinya, Rp254.000 bahayarnya. Sama, dan dia juga akunnya satu bulan. Tidak pernah trouble sejauh ini jalan. Karena beberapa kali beli, ada juga yang tidak bisa login. Baik, demikian info pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat pembahasan singkat ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video berikut. Semoga bermanfaat. Salam Tutorpedia Plus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!